Hai, selamat datang kembali di iCek Life Gue Indra dan gue mau ucapkan selamat hari Natal Buat teman-teman di luar sana yang merayakan Di video kali ini, gue akan mengajak kalian semua Untuk bernostalgia dengan sebuah brand handphone Bukan smartphone, sebuah ponsel yang melegendaris Ya, ini adalah Nokia 5710 Express Audio Kali ini Express Audio ya? Seingat gue tuh dulu soalnya Express Musik Betul Gitu, ada apa ini? Dan yang gokil adalah, di dalam Nokia 5710 ini Di AP-nya itu ada TWS-nya Include gitu, keren banget So ya, kita akan membahas dalam video kali ini So, ikuti terus video ini, saya Indra Let's get started Ya, sebelum kita mulai Terima kasih buat BelanjaBoss.com Yang udah ngebawain Nokia 5710 Express Audio ini Ini sebenernya request-an gue juga sih Gue ngomong sama BelanjaBoss-nya Gue kayak pengen review itu deh Eh beneran, langsung didatengin barangnya Karena di Indonesia ini, dikit yang review Kalau nggak salah cuma Om Diar doang Jadi yaudahlah, sekalian aja Berhubung gue ini juga pengguna Nokia Jadi gue tuh dari Nokia, langsung ke iPhone waktu itu Nggak pakai Blackberry atau Android Nih, dari packaging ya Ini kayak gini ya Ini Satri yang ingetin kita kayak packaging apa coba Coba, iPod Oh iya betul Di luar ya kan Bener Ada Mika-Mika gitu Cuma ini kayak lebih elastis gitu ya Dan ini bukan BNIB namanya Bukan brand new inbox Apa tuh? Brand new up the top of the box Brand new O-T-A-P-U-B gitu ya Nah ini dusnya ya Udah keliatan HP-nya Jadi nggak ada exciting-nya Kayak baru bukaan box experience kayak biasa gitu kan Di sampingnya Nokia 570 Express Audio Dan di sisi satunya lagi Ini ada tampilan TWS belakangnya ini kalau dibuka Gue penasaran banget Di bagian belakangnya ada fitur-fiturnya Udah dijabarin 570 Express Audio Wireless Earbuds Inbuilt Load Dual Speaker MP3 Player Equalizer Micro SD Card Slot Support up to 32GB 4G Connectivity FM Radio Wireless Dan ini VGA Camera with Flash Kameranya VGA Bluetooth Micro USB Charging Games Long Lasting 1450 mAh baterai Jadi baterainya itu cuma di 1500 mAh Oke sekarang kita langsung buka aja Nih nggak perlu gue robrik ya Gue buka gini ya Coklah conkel Conkel Bukanya dari atasin ya Teman-teman Kita cek dulu What's in the box ya Pertama kita akan mendapatkan TWS nya TWS ini dipisah teman-teman Di luar Kenapa nggak dimasukin aja sih Dan ini bentuknya kayak Airpods 3 Cuman lebih gemuk aja Lebih bulky Ada left-right nya Dan ini plastik banget Itu alat bantu denger kayaknya Ini TWS ya Saya agak memila Nokia kali ini Dan ini ada branding Nokia nya Disampingnya Next ada Coba tebak apa Satria Tuh di otak gue kok kondomnya Iya kok Casing mungkin Nggak lah Emang sebaik Android Batre Oh iya Jaman dulu teman-teman Pada suatu hari Kalau beli HP itu Batre nya di luar Menandakan HP nya baru Betul Gitu Ini baterai nya Kepisah ya Dan ini Ada branding Nokia nya Sekali lagi Wah nostalgi ya sih 1450 mAh Next kita akan Dapetin lagi Ini masih ada lagi Oke Charger nya Dan dia masih Micro USB ya Itu nyambung ya Pak Geli Nyambung Nggak dipisah Zaman dulu apa nyambung semua ya Nyambung Oh nyambung Dan terakhir Ada ini nih Manual nya Tapi itu bahasa Cina ya Kopi kopi Lalu ini bahasa Cina ya Ini manual nya Gue nggak tau ya Update Nokia sekarang Terakhir kan emang Sama Microsoft dia kan Betul Gue nggak tau sekarang Apakah emang udah Dibeli China Atau emang ini unitnya Unit China Udah ya Gini doang Bukanya gimana nih Ini agak aneh soalnya nih Unboxing experience nya Oh Dalam sini ada tuasnya teman-teman Jadi ini agak tarik Nah Gini bukanya guys Oh This light Oh this light ya This light Alright Ini dia 5710 Express Audio Aduh Ringan banget Kayak remote AC Kita langsung buka aja Alright Dan ini warnanya merah putih Ada varian warna lain Merah Item merah Dan ada merah putih Dan ya First impression gue Pertama kali nih Ini kan seri 5710 Ini mirip sama 5310 Oh yang peksi jadul ya Yang tipis tuh tau nggak Oh iya tau-tau Ini mirip banget Kayak adaptasi desainnya dari sana Klasik Cuman bedanya ini lebih Gemuk aja Dan ya khasnya Express Music dulu Button-buttonnya tuh udah di pinggir-pinggir ya Play, pause, forward Dan nextnya juga di pinggir Dan volume up Volume downnya di pinggir Dan ini gede banget tuh Clicky Tapi kasar sih Build quality nya gimana? Build quality Seinget gue Nokia Emang banyak Menggunakan material plastik Tapi ini Kayak lebih Ringgih aja Tapi ini Dove kayaknya ya? Dove Tapi ini kayak lebih Apa ya? Kayak kurang padet gitu TPC kali plastiknya Oke sekarang kita assembly dulu Ini nih baterai Terus TWS nya Jadi kita buka dulu nih belakangnya Bisa dibuka ya FYI aja Dan untuk bukanya kayak gini Keren banget Di dalamnya ini dual SIM Di dalamnya ini dual SIM SIM 1 dan SIM 2 Dan ada slot untuk microSD Yang katanya up to 32GB Kita masukin dulu TWS nya Magnetic guys Tidak gampang jatuh Eh oh gelap Tapi gak gampang jatuh Baterai nya Ya ampun Kapan aku terakhir Pasang baterai di HP ya Terus cara pasangnya Tinggal di snap ujungnya Tinggal dirapetin pinggir-pinggirnya Sampai ada bunyi klik Itu baterai bisa di charge Pakai chargeran kodok ya Car chargeran kodok apaan? Langsung gak tau sih Yang dicolok ke listrik langsung itu loh Ada jepitan ya Gak tau gue sih Ah ntar gue kasih liat ya Oke Udah kepasang disini Coba kita nyalain ya Oke Apakah dia masih ada Booting sound Dan animasi salaman Udah muncul logo Nokia Tapi gak ada salamannya Oh iya langsung Covid-19 brak Enggak gitu dong Oke Aktivasi dulu disini Blah 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 Aduh suaranya Ya ampun lucu Kayak Nintendo Switch Oke Ini udah aktif temen-temen UI nya kurang lebih kayak gini Kalian nanti bisa liat di b-rollnya Ini di menunya ada Galeri Call history Contact Messaging Internet Facebook Dan Snake Zendia ini Uler Radio Kamera Lalu ada earbuds Jadi ada satu aplikasi khusus Buat TWS nya ini Ada video Music Setting Jadi Sebentar gue sambil nyontek Di GSM Arena ya Untuk spesifikasinya Chipset nya ini Menggunakan Uni SoC T107 T107 Dengan arsitektur 22 nanometer iPhone 14 Pro A16 Bionic 4 nanometer Ini 22 nanometer Jadi bener-bener Lompat ke zaman dulu Banget lah ya Dan RAM nya Wah RAM nya nih 48 giga Megabyte Dan kameranya Ini VGA 0,3 megapixel iPhone aja Yang 12 mega Dicercah Habis-habisan Sama teman-teman Di luar sana Apalagi 0,3 Kayaknya Nokia ini Gak bakal kuat deh Menahan Cercahan Dari teman-teman Pengguna Android device Tapi Gak apa-apa Kecil juga Yang penting Kamera gitu kan Kita tes dulu Untuk selfie Ya ampun Nanggering di pojok gitu kan Bu Yoh cetak gitu kan Coba kita Uh Timer-timer Oh timer Gimana kalau Zaman dulu Again Oh iya Betul Yis Parah Oh ada video juga guys Recamin video Biar gantiin kamera ini Halo teman-temanku sekalian Selamat datang Di siaran Review Teknologi iTech Live Saat ini Tahun 1906 Ya ampun Dan ini Inti dari Video ini Kenapa gue pengen banget Review Nokia 5710 ini adalah TWS nya Asik Jadi ini literally Charging base TWS Kaligus ponsel gitu ya Dan ini Quick access banget sih Ini ide nya bagus sih Jadi Wah aku bosan Tiba-tiba aku ingin mendengarkan lagu Simple Perlu takut ilang gitu ya Dan ini untuk pairingnya Kita masuk ke aplikasinya Ini suara dari HP apa sih ini sih Dari HP Oh oke Belum berarti Masuk ke earbud nya Lalu TWS connect TWS connect di on Device found Ya sudah connect Dan ini Belum ada musiknya Saya harus ke counter dulu Isi lagu Tapi ada radio Gue coba dulu radio Gue coba dulu radio Klasik banget Ini gue dapet channel radio nya Yang bening loh Gak keresek loh 88,8 Rayuan pulau kelapa bos Ingat gak lu Ingat gak lu RRI abis RRI abis Oke 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 Ini gue udah kebayang sih Untuk quality audio nya Dan ini FYI aja Ini tuh bisa Dikonekin ke iPhone Bisa dikonekin ke Device lain Oh gitu Gampang banget pairingnya Jadi tinggal Kita masukin aja Lalu ke bluetooth Ini kita un-pair dulu ya Sama Nokia nya Tinggal kita aktifin aja On Untuk TWS connect nya Dan disini udah langsung ada Jadi Once Ini kita pake Ini udah berhasil connected Dan kalo gue taro Dia langsung Ini agak licin soalnya Di telinga Swear deh Nah Dia langsung Not connected Dibuka Oh enggak ya Harus dipake dulu Ada suaranya ya Ada Ya bener Dia langsung connected Coba kita dengerin lagu Oke Dan ini ada ini gak ya Kayaknya Bener loh Dua kali next Next sama previous Previous Di slide kayak Airpods 3 kali Tapi keren loh Bisa di tap tuh Iya Enggak standar TWS lah Oke Gue udah dapet kesimpulan Untuk TWS nya Jadi untuk Gulat quality Ya ini B aja Sebenernya Dan untuk Passive noise cancelling Saat dipake Langsung kedap tuh Mungkin 1-5 Bisa gue bilang Tiga lah Dan untuk Kualitas audionya 1-5 Tiga Tiga loh Menurut gue ini Setara kayak TWS-TWS Yang 100 ribuan kali ya Mungkin ini kalo gue bandinginnya Kayak Airpods Airpods 3 Airpods Pro Atau mungkin Jabra Yang 75 85-85T gitu ya Tapi kalo kita Refer ke headset Nokia Pada waktu itu Mungkin ya Ini udah sama lah Kualitinya Bagus Cuman maksud gue Kenapa tadi gue kasih Poin 3 Agak cempreng Bassnya kurang Stagingnya juga Kayak gak ada Kayak cuma disini gitu Suaranya Jadi gak megah gitu Tapi ya Dari clarity-nya Dari kejernihannya Cuman ya Ada harga Ada kualitas lah Kejernihannya Kalo kalian bandingin Sama yang jutaan Ya pasti beda banget Tapi overall Dari idenya Ini gokil banget Terserah kalian mau beli Nokia ini Cuma buat TWS-nya doang Jadi ini literally ya Casing TWS Yang kebetulan aja Ada HP-nya gitu Jadi ini OS-nya Gue gak tau ya Ini OS-nya tuh apa Karena di About-nya Ini tulisannya itu System About OS version-nya itu M-O-C-O-R Mocor gitu ya Mocor Den noun Abis makan rujak Kali dia Mocor Oh iya 20A MPPS2 Aneh deh Connectivity-nya Dia gak bisa Wi-Fi ya Dia WPA doang Tapi ada 4G kan Udah 4G Ya disini tulisannya WLAN itu No Internal 128MB Ya berarti kalian Cuma bisa internetan Pakai kartu aja Dan apakah ini Bisa dipakai buat WhatsApp Gak bisa ya harusnya Gimana caranya install Di Waptrick Gak maksudnya Ini ada Facebook Bos Cuman gue tau lah Tampilan Facebook Ini pasti Facebook Yang jaman-jaman pertama Kita buka Mobile Facebook Ini bukan eranya Whatsapp Ini eranya E-Buddy Mic 3-3 Gila ketahuan Dah umur gue Oke Sekarang kita bahas Harganya dulu Harganya ini Di Singapura 159 Singapura Atau di US Itu 120 USD Atau mungkin Sekitar 1,6 1,7 Ya under 2 jutaan lah Kayaknya bukan ide yang bagus Buat kalian yang Kayak lagi nyari-nyari Daily Driver Buat Whatsappan Buat sosmed 5710 Express Audio Ini jadi pilihan kalian I think that's not a good idea Ponsel ini mungkin rekomendasi Buat temen-temen yang mungkin Hanya ingin sekedar nostalgia Atau mungkin mau ngasih Ke babysitter Buat ngasih ke asisten rumah tangga Yang memang cuma sekedar Buat standby Terima telpon Atau Ngabarin SMS gitu Atau mungkin buat Orang tua Di gampung halaman Buat kakek Buat nenek Yang memang Literally tuh Kalo dikasih smartphone Apa gimana Lier gitu Pusing gitu Kebanyakan tombolnya tuh Susah pake tangan gitu Ke gedean Ke gedean Mungkin lebih cocok Pake yang klasik-klasik begini Gitu Apalagi sekarang udah ada TWS nya gitu Tapi ya so far Dari saat awal gue Mengoperasikan Masuk ke homescreennya ini Nostalgianya dapet banget sih Apalagi Nih Main uler pak Jago gak lu main uler dulu? Jago lah Kan bunyinya kayak kepentok panci lagi Tuh Dulu tuh kita gini aja seneng Sambil nunggu balesan Dari gebetan Kemudah mam yum Iya 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 Ampun Dulu belum banyak cicil-cicilan Sorry Iya masih bahagia loh Maksudnya Ah udah gak dipake Matiin Matiin Lu katanya kipas angin Selesai pake matiin Sekarang mah HP mati juga Mules perut lu Kayak ada yang salah gitu Dan ini 1500 mAh Gue yakin bisa lebih irit dari iPhone gue Jelas Karena ya itulah Layarnya juga masih TFT Resolusinya juga Berapa sih resolusinya? Resolusinya itu di 240x320 piksel Rasio 4 banding 3 Dan layarnya ini diagonal 2,4 inch Tapi ya iris waridis guys Gue juga jujur ya Walaupun sebagus-bagusnya iPhone Semakin kesini Atau semakin bervariasinya Smartphone yang keluar Ada juga gitu Rasa kadang bosan juga Ngeliat perkembangan smartphone Di era-era sekarang Yang upgrade-nya gak Bisa dibilang gitu-gitu aja juga Cuman ya kayak Sesekali boleh lah Ngeliat ke belakang Walaupun cuma sekedar nostalgia doang So ya mungkin segitu dulu aja ya Untuk review kita Nokia 5710 Express Audio Sekarang bukan Express Music So ya mungkin segitu dulu aja Untuk video kali ini Sekali lagi Selamat merayakan hari Natal Buat teman-teman di luar sana Yang merayakan Kita ketemu lagi di video berikutnya Nanti masih ada beberapa video Sebelum pergantian takun Di tahun 2023 Dan subscribe untuk kalian yang belum Biar kalian selalu stay tune Menantikan video-video Dari channel Ecek Live I'll catch you guys on the next video Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax